Halo guys, balik lagi di Official Kompli Cellular bersama saya Anwar dan kali ini kita bakalan ngasih tau daftar harga gaming di bulan Mei di tahun 2023 ini jangan lupa buat select, comment, dan juga subscribe channel Youtube Official Kompli Cellular biar kamu gak ketinggalan info terupdate seputar gadget hanya di channel Youtube Official Kompli Cellular bersahabat, orisinil, dan terkini nah oke untuk HP yang pertama ini kita punya dari brand Xiaomi yaitu Redmi Note 12 tapi yang sekarang saya pegang ini adalah Redmi 12 Pro ya guys tapi untuk desainnya sendiri mungkin mirip-mirip seperti ini nah untuk layarnya sendiri dia ada di 6.67 inch, AMOLED display dan juga refresh rate-nya sudah 120Hz nah untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan chipset dari Snapdragon yaitu Snapdragon 685 untuk kameranya dia ada di triple camera dengan kamera utama sebesar 48MP dan juga selfie kameranya sebesar 13MP nah untuk baterainya sendiri dia ada di 5000mAh dan juga untuk kecepatan chargingnya ada di 33W fast charging untuk harganya dia terdiri dari 2 varian RAM yaitu varian RAM 4x128GB dibanderol di harga Rp 2.599.000 dan di varian RAM 8x128GB dibanderol di harga Rp 2.799.000 nah gimana untuk Redmi Note 12 ini oke untuk hape yang selanjutnya kita punya dari Samsung ini ini adalah Samsung A04s dan untuk Samsung A04s ini sendiri memiliki ukuran layar sebesar 6.5 inch PLS LCD dengan refresh rate sebesar 90Hz nah untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan chipset besutan dari Exynos yaitu Exynos 850 nah dijamin nih untuk main ML dia di settingan defaultnya aja udah lancar nih guys ya apalagi mungkin ditambahin satu tingkatan lebih tinggi untuk grafisnya atau refresh rate-nya mungkin masih bisa masih oke nah untuk kameranya sendiri dia memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 50MP dan juga selfie kameranya sebesar 5MP untuk baterainya sendiri ini terbilang masih besar masih oke di 5000mAh dengan kecepatan chargingnya sebesar 15W fast charging nah untuk harganya sendiri dia lagi ada penurunan harga nih guys dari yang tadinya 1.999.000 rupiah kini menjadi 1.899.000 rupiah di varian 4x64GB nih guys nah gimana nih untuk Samsung A04s ini oke untuk hape yang berikutnya kita masih ada dari brand Samsung ya guys ini adalah Samsung A54 nah untuk Samsung A54 ini sendiri dia memiliki layar sebesar 6.4 inch super AMOLED dan juga refresh rate-nya sudah 120Hz nih guys nah untuk chipsetnya sendiri dia juga masih menggunakan chipset besutan dari Asinos yaitu Asinos 1380 nih guys nah untuk kameranya sendiri dia memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 50MP dan juga untuk selfie kameranya dia ada di 32MP nih guys nah untuk baterainya sendiri dia ada di 5000mAh dengan kecepatan charging sebesar 25W untuk harganya sendiri dia di varian 8x128GB dibanderol di harga Rp 5.999.000 rupiah nah gimana nih untuk Samsung A54 ini menurut kalian guys kalau untuk daftar harga AP Gaming di bulan Mei tangan 2023 selanjutnya ini kita punya OPPO Reno8T 4G nah untuk OPPO Reno8T 4G ini sendiri dia memiliki ukuran layar sebesar 6.43 inch AMOLED dan juga refresh rate-nya sudah 90Hz nih guys nah untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan chipset besutan dari Mediatek yaitu Mediatek Helio G99 untuk kameranya dia ada di dual camera dengan kamera utama sebesar 100MP dan juga selfie kameranya sebesar 32MP nah untuk baterainya sendiri dia ada di 5000mAh dengan kecepatan charging sebesar 33W fast charging nah untuk harganya sendiri dia dibanderol di harga Rp 4.899.000 rupiah di varian 8x256 ya guys nah gimana nih untuk OPPO Reno8T 4G ini oke untuk HP yang selanjutnya kita ada dari brand Vivo yaitu Vivo V27E nih guys nah untuk Vivo V27E ini sendiri dia memiliki ukuran layar sebesar 6.62 inch AMOLED dan juga refresh rate-nya sudah 120Hz nih nah untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan chipset besutan dari Mediatek juga yaitu Mediatek Helio G99 nah dijaminnya untuk lain beberapa game seperti ML, PUBG dan game-game lainnya dia masih cukup lancar nih guys nah untuk kameranya dia memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP dan juga selfie kameranya sebesar 32MP untuk baterainya dia ada di 4600mAh dengan kecepatan charging yang sangat besar yaitu 66W flash charging nih guys nah untuk harganya sendiri dia dibanderol di harga Rp 4.299.000 di varian 8.256-nya dan juga untuk di varian 12.256-nya dia dibanderol di harga Rp 4.899.000 aja nih guys dan kebetulan saya sendiri memakai hape Vivo V27E ini guys nah bagaimana nih menurut kalian untuk Vivo V27E ini oke untuk hape yang selanjutnya sekaligus hape yang terakhir ini ada dari Realme yaitu Realme 10 nah untuk Realme 10 sendiri ini dia memiliki layar sebesar 6.4 inch Super AMOLED dan juga refresh rate-nya sudah 90Hz nih guys nah untuk chipset-nya sendiri dia masih sama seperti Vivo V27E yang tadi yaitu Mediatek Helio G99 dan untuk kameranya sendiri dia ada di dual camera dengan kamera utama sebesar 50MP dan juga selfie kameranya sebesar 16MP untuk baterainya sendiri dia ada di 5000mAh dan juga untuk kesempatan chargingnya dia ada di 33W fast charging nih guys dan untuk harganya sendiri dia ada 2 varian yaitu di 8x128GB dibanderol di harga Rp 3.199.000 dan juga di varian 8x256 dibanderol di harga Rp 3.599.000 dan gimana nih untuk Realme 10 ini menurut kalian oke mungkin itu tadi beberapa daftar harga HP gaming di tahun 2023 di bulan Mei ini nah mungkin ada beberapa HP yang kalian nincir atau yang kalian suka oke mungkin itu saja video kali ini jangan lupa buat stok, like, komen dan juga subscribe channel Youtube Official Kompli Cellular biar kamu gak ketinggalan update seputar HP ini channel Youtube Official Kompli Cellular bersahabat oh disini dan terkini saya Anwar pamit dan tindih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati